Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng Aldi channel Kali ini Aldi akan membahas tentang pertanyaan teman-teman subbreaker Yang pertama cara setting jam dan tanggal Dan yang kedua kenapa nama menu itu berbeda dengan STP yang lain Oke sekarang kita mulai aja ya Yang terpenting dalam setbox itu hanya ada 3 menu Yaitu tombol pencarian atau sinyal Atau kalau pencarian mungkin sama dengan lambang itu Gambar apa itu namanya Kaca pembesar ya itu pasti tombol pencarian Kalian harus ingat-ingat lambang Kalau tulisan mungkin berbeda-beda Nah kalau program itu bisa untuk program channel Mengurutkan Ada juga yang namanya Manager file manager itu program sama Nah kalau ini Gambarnya roda bergerigi Itu pasti yang namanya pengaturan Bisa sistem Bisa setting Jadi kalian juga harus pahami gambar-gambar tersebut ya Oke untuk pertanyaan pertama Tadi untuk masalah cara setting Jam pada setopok ya Kita pilih yang namanya Tombol sistem Atau setting Atau pengaturan Baya kita pilih ini ya Nah disini di dalam sistem atau pengaturan Atau setting itu ada beberapa Macam ya Mulai dari bahasa Gambar Waktu Pimpinan orang tua Pengaturan kunci Dan sedalan pabrik Nah yang kita bahas adalah Di urusan Waktu Nah kalian bisa pilih waktu Nah waktu itu juga bisa Dalam arti Ada tulisan kalau ada di Malaysia itu adalah Bawanya Ada time itu bahasa Inggris Terus Apa ya lalu Nah atau apa itu Nah kita pilih Nah disini Itu ada yang namanya Wilayah dan Waktu Ada juga bahasa lain itu Zona Zona dan waktu Kita pilih yang Ini ya Nah Disini Itu ada pilihan Ada dua pilihan Itu manual dan Otomatis Untuk manual sendiri Kalian Harus Setting yang namanya Zona waktu Zona waktu Indonesia Kita di Indonesia itu GMT7 Ingat ya GMT7 Jangan yang ini Jangan yang ini GMT plus 7 Itu khusus untuk Waktu Indonesia Nah Tapi kalau untuk yang Otomatis Itu udah otomatis Nanti dia akan setting sendiri Meriset sendiri Waktu Tapi ingat Code post kalian harus diisi Kalau mau otomatis Oke Sejauh ini Untuk perannya pertama Sudah paham kan Kalian Harus Pilih Yang pertama ini Manual atau Otomatis Kalau manual Ingat Ini GMT plus 7 Ini ya Ingat-ingat ini Oke Terus untuk Yang kedua Membahas tentang Bagaimana cara Mengurutkan Itu Mengurutkan channel Itu Ada disini Sebenarnya Bisa diprogram File manager Manager Atau Setting Juga Kadang bisa Nah Kalian Lihat Nah Disini ada tulisan Edit saluran Panduan program Cakupan volume Ini kan Volume Untuk semua Atau Permuk Dan ingat Lcln harus Kalian matikan dulu Kalau mau Mengurutkan Lcln harus Mati Ini harus Dimatikan dulu Kalian tinggal Pilih Saluran Perlu Diingat lagi Setiap Mau setting Yang namanya Setobok Mau setting Atau Apapun Kalian Harus Lihat Di Layar Televisi Itu Pasti Ada Arahan Atau Petunjuk Semua Itu Ada Mulai Kayak Gini Warna Hijau Hijau Terus Angka Satu Angka Angka Satu Terus Angka Dua Move Tiga Skim Empat Lock Lima Favorit Dan itu Juga Ada Lambang Lambang Kalau Kalian Menghapus Itu Pertama Percet Angka Satu Baru Kalian Oke Lalu Pindah Bisa Kalian Pencet Move Angka Dua Kita Pencet Angka Dua Nah Tuh Kan Mark Pular Dua Artinya Memindahkan Kita Ganti A News A News Nomor 14 Kita Tekan Oke Nah Kita Tekan Oke Kita Tengah Mau Urutan Ke Nomor Berapa Misalkan Nomor 7 3 Oke Lagi Sudah Kayak Itu Cukup Gampang Jadi Intinya Kalian Harus Lihat Arahan Yang Ada Di Layar Televisi Kalian Biar Tidak Bingung Terasa Semuanya Sudah Selesai Pencet Exit Apakah Ingin Menyimpan Oke Menyimpan Nah Sepertinya Kayak Itu Cukup Gampang Dan Mudah Emang Kalau Yang Belum Paham Bingung Makanya Kalian Harus Pahami Kalau Bahasanya Lain Itu Pahami Gambar Ya Jangan Lupa Ini Kalau Setting Pengaturan Itu Pasti Gambarnya Itu Roda Bergerigi Aduh Program Kayak Gitu Pencarian Itu Pasti Ada Tombol Kaca Pembesar Yang Harus Pahami Itu Semua Jadi Biar Biar Bingung Bahasanya Lain Tapi Intinya Sama Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh